Oh iya ini tangan sayang terpotong ya saat di dapur ngiris-ngiris tautanya terpotong careless dan apa yang saya taruh ini rumput putih ya kita mau cari jauh-jauh cari obat merah lah ya obat merah itu sih sangat bagus untuk mungkin dibawa di satu tempat yang tidak kita tidak punya obat-obat alami di sekitar kita misalkan mungkin naik pesawat atau bernaik kapal laut di sekitar kita kan tidak ada obat-obat alami tapi kalau lagi kita di sekitar rumah aja cari aja yang ada di halaman pasti ada pohon-pohon yang untuk mengobati tangan yang terluka tuh jari yang terluka ini betul ada juga satu saya kena ketusuk jarum mungkin soalnya tipe lubang gitu kan ya ketusuk jarum mungkin karena saya suka menjahit ya udah saya cari rumput itu aja karena kalau luka juga dibiarin nanti kan nanti berdampak infeksi mungkin atau ya menjadi lebih lama sembuhnya atau berbekas gitu kita enggak kan enggak mau kan eh tangan kita atau kulit kita nanti ada luka yang membekas hitam gitu tapi dengan obat rumput ini itu langsung kering dan tidak ada bekas hitam-hitamnya ya ini dia cuma dalam sehari aja aja kita nempelin ini gitu atau cuma berapa enggak usah sehari Pak tapi sehari sih lebih bagus ya supaya betul-betul besoknya sudah udah sembuh ya udah tidak terasa ada luka-luka lagi gitu ya udah selamat mencoba ya saya tadi udah liatin bagaimana rumput itu yang ada di halaman rumah kita Hai rumput-rumputnya tuh ada di sekitar halaman kita rumputnya banyak jadi kalau ada melihat pohon seperti ini jangan dibabat dibabat boleh yang sedikit tapi tinggalkan beberapa untuk mencegah menjaga-jaga jika satu saat kita ada kena luka ini yang saya pelihara ya gitu dia menjadi besar seperti ini ya Hai jadi kita ambil satu daun aja ya ambil yang sedikit muda kemudian diginiin giniin sampai keluar airnya setelah sudah begini kan dia sudah berair tempel di luka kita tempel saja gini dulu diamkan sebentar pasti lukanya langsung sembuh setelah airnya diteresin ke luka yang terluka itu ya itu aja mau berbagi dengan teman-teman supaya jangan semua obat-obat sudah tersedia di sekitar kita secara alami jadi yang simpel-simpel aja ya tidak mengeluarkan biaya tidak mengeluarkan tenaga untuk pergi mencari ke apotek ya kita hanya cari aja di sekitar rumah kita banyak tuh ya lihat nih ada semua di halaman rumah tumbuh subur-subur lihat uuh uuh z